Pemirsa, Pemerintah Kabupaten Paniai Papua akan hentikan gaji pegawai ASN yang sering bolos masuk kantor. Ini akan berlaku bertanggal 1 Maret 2019. Hal ini disampaikan Bupati Paniai Meki Nawipa saat apel gabungan bersama aparatur sipil negara ASN dan TNI Polri di halaman kantor Bupati Paniai pada Senin 18 Februari 2019. Ketegasan ini dilakukan Pemko Paniai dengan melihat kebanyakan pegawai ASN sering bolos masuk kantor. Bahkan hingga bertahun-tahun pegawai ASN di Paniai tak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Kata orang nomor 1 Paniai ini hal tersebut dilakukan agar mendisiplinkan pegawainya. Dan juga langkah ini diambil agar ASN rajin bekerja sebagai abdi negara yang merupakan pelayan masyarakat di Kabupaten Paniai Papua. Kita akan mulai dari sekretari daerah. Tertanggal 1 Maret 2019, pegawai ASN, honorer, siapa pun yang tidak masuk kantor 10 hari gaji sop. Silahkan lapor saya kalau bisa. Dan aturan negara ini 10 hari kerja tidak masuk. Pegawai Inggris di penyakit. Bekas pilot pesawat berbadan kecil ini memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada ASN Paniai dan TNI Polri yang mana telah aktif melaksanakan tugas di daerah yang dipimpinnya ini. Bupati Mani Mekinawipa berharap kepada semua pegawai Paniai di mana saja berada agar segera kembali untuk melaksanakan tugas sebagai aparatus sipil negara. Di singgung hal lain dalam menertibkan pegawai ASN Paniai agar terwujudnya pemerintahan yang baik, dirinya telah menghentikan gaji bagi 200 lebih pegawai pensiun yang selama ini masih terima gaji normal agar dapat urus pensiunan. Dan juga langkah lain diambil yakni merekrut ulang honorer. Ini dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Paniai guna mengurangi beban daerah dalam membelanjai belanja pegawai yang membengkak di daerahnya. Dari Madi, Tim Liputan, Humas Sedapaniai. Terima kasih telah menonton!